Panglima Komando 1 Bukit Balisan, Mai Jen, Cucu Sumantri, mendarat di Pekanbaru, Sabtu 8 Juli lalu untuk memberikan keterangan pers terkait kasus penikaman prajurit TNI di Indra Giri Hilir. Ditemui saat mengelar jumpa pers di VIP Lancang Kuning, Bandara Sultan, Sarip Kasim II, Pekanbaru, Pangdam 1 Bukit Balisan menyatakan keprihatinannya atas kejadian yang menimpa Sardamu Saini. Bambinsa Koramil 06 KT Man Kabupaten Inhil yang tewas saat bertugas. Didampingi dan rem 031 Wirabima, Mai Jen, Cucu Sumantri menegaskan akan mengerahkan jajaran TNI untuk menertibkan geng motor yang telah menyebabkan anggotanya tewas saat bertugas. Kejadian bermula ketika Sardamu Saini melerai keributan antara Kopka, Chandra dan pelaku berinisial TA yang mengganggu ketetiban karena berperilaku ugal-ugalan dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku yang tidak terima dengan tindakan Sardamu Saini yang meredam keributan malah balik menentang Sardamu Saini hingga terjadilah kejadian penikaman tersebut. Saini sempat dibawa ke RSUD Raja Musa Sungai Guntung, namun sayang nyawanya sudah tak tertolong lagi. Kita tahu sendiri, kita hatinkan ya untuk kita semuanya, khususnya saya selaku panggam Satu Koti Barisan karena kemarin ada anggota saya, seorang bintara, Mbak Binsa, yaitu Sardamu Saini, meninggal dunia sangat mengenaskan, karena dia saat melaksanakan tugas membantu masyarakat yang kedukaan, yang meninggal dunia pada saat akan pemakaman, itu mendapatkan subah tersebut. Jadi kejadiannya demikian, rekan-rekan media sekalian. Jadi pada hari Jumat kemarin, tanggal 7 Juli 2017, sekira selepas sholat Jumat, selepas sholat Jumat, Sardamu Saini, dengan anggotanya, Kovda Chandra, setelah mensolatkan jenajah, setelah sholat Jumat, juga akan mengantar ke pemakaman yang meninggal warga kampung Tagana tersebut. Nah pada saat di perjalanan, itu ada sekelompok anak muda yang diperkirakan itu merupakan bagian dari kelompok kekmotor, mebut, dengan gaya peristial itu yang diangkat ke atas, sehingga mengganggu jalannya prosesi akan menuju ke pemakaman tersebut. Bahkan, dia di jarak kira-kira 50 meteran melewati jenajah. Majen Cucu Sumantri sangat menyayangkan peristiwa ini bisa terjadi, dan untuk proses hukumnya, pihak TNI telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku. Rahmadi, Adrian Pandora, Fakta TV